1, 2, 1, GO! Nateshino, mau kemana nih buru-buru? mau kabur dari Korea, mau kabur dari Seoul kemana? kita mau ketemu zombie karena kita mau naik kereta ke Busan sering tumbukan mohon maaf jangan fokus ke muka yang bengep karena buru-buru banget bangun harus langsung berangkat karena keretanya jam 10 jam 9 kita harus setengah jam naik kereta juga, naik subway tapi nanti kebusannya naik kereta cepatnya tuh guys jadi kita excited karena kita belum pernah iya pokoknya, ayo nanti aja jelasinnya ya iya oke, kita lari dulu lari dulu kita gerbang paling depan tapi kita mundur jadi ngerasa paling belakang jadi ngerasa paling belakang gak sih? paling depannya ini maju ke sana tapi kita makan belas tapi kita mundur jadi paling depan guys, kita udah sampai Busan dan kita ke laporan sekarang sekarang karena belum makan dari pagi sekarang udah jam 1 yang ya? sekarang hampir jam 1 gak sih? iya ayo kita makan dulu, kita cari makan kita makan dulu ya guys ya makan dulu lapar banget dan ini ada favorit aku gampang kalo ngasih Randy makan di Korea kasih aja dan Muji sama kimchi kayaknya di restoran-restor orang dan Muji nya kamu terus yang ngabisin gimana ya? tadinya gak rugi jadi rugi orang mau ambilnya segitu berapa supnya? aku buat sup untuk gratis terima kasih ini tuh kayak sup kayak guah odeng lah mirip-mirip kayak gitu ya rasanya ya aduh-aduh aduh-aduh angin mau buat ayang perlah sempet lah suka ya? udang-udang udang-udang favoritku digita aduh jangan oke terlihat parah biurim buah pokok Terima kasih. 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 Eh, coba cheese-nya ya? Oh iya, cheese ball loh. Gue pesan cheese ball. Cheese ball apa nih? Cheese ball. Yang ini. Cheese. Keluar hotel langsung pantai. Langsung bangali beach. Langsung bangali beach. Jadi ini hotel kita disini. Nyebrang bangali beach. Kamu kemana sekarang? Ke pantainya kan? Ke pantainya itu. Kan kalau disini kan kayak apa ini? Termanga. Termanga. Labuhan. Sama aja. Jalan cantik-cantik gitu. Kayak dipik. Taman bunga. Taman bunga. Taman bunga. Cakep banget di depan pantainya. Taman bunga. Gila ya. Indah banget. Foto dulu yuk sini. Ayo. Natyashina dicariin dimana ternyata. Gila ya bentuh. Jalan cantik. Thank you. owesyaa. Nye? Natyashina? anyu? Nye? 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 Namchina? Nye? Nye? Nanchina merah? Nye? Nye? Indonesia. Indonesia Lagi, minta tolong lagi Udah mulai nyala, lampu-lampunya Kalau malem nyala ya? Iya, kalau malem nyala katanya Si langitnya Langitnya nyala, Tuhan yang nyalain Jadi siang lagi Yeay, kita sampai Ini cafe papanya Jimin Selamat datang di Magnate Cafe Papanya Bener-bener ya? Lihatnya langsung begitu buka pintu Langsung buka aja Jimin semua Jimin baru ulang tahun kan kemarin Nanti ada Aku gak sabar lihat ada makanan apa aja disini Katanya enak Udah pada abis Ini masih jam 7 Gila, pasti rame banget ya Udah sampai Udah sampai Ini aku pesen milk tea Ini Randy pesen... Cafe Latte Cafe Latte Cafe Latte Ini? Apa gitu? Hazelnut Chocolate Cake Hazelnut Chocolate Cake Hazelnut Chocolate Cake Sebenarnya enak sekali Ini burnt cheese cake Biar ada yang beda Atau cheese gosong Kita coba milk tea nya Enak ada khas bunga-bungaan Ada aroma bunga Rasa bunga-bunganya gitu Jadi enggak milk tea doang Wangi Dan di lidah juga Ada sesuatunya Coba deh Coba deh Bener kayak milk tea Tapi beda Wow Kayak makan es krim Tapi ini kuih Dingin Rasanya lembutnya Enak banget ya Enak Enak Hazelnutnya kerasa gitu Manis Manis tapi nggak yang enak gitu Jadi ada pahit-pahitnya dikit Dikit banget Enak banget Terus lembut banget Ada rasa kacangnya dong Hazelnut? Ada Aku punya kacangnya Burnt Cheese Cake ya Cheese Cake gosong Pahit ya? Pahit Ada pahit-pahitnya di atas yang Yang gosong Ter-caramalize Enak tapi Enak banget Tadi kita kan kesini nggak expect apa-apa ya? Cuma mau nyobain doang Iya mau nyobain ke cafe hajimin Cuma ada papanya jiming Cuma lagi sama temen-temennya gitu disana Terus kita kayak Kita senyum sambil kayak Annyeonghaseyo Gitu sih dia senyum aja gitu Dari agak jauh Tapi kayak Senyum gitu Kayak baik banget ya Ya jadi kita sama sekali juga nggak Nggak minta foto Nggak apa cuman kayak Ya gitu aja senyum aja Udah Udah seneng banget Setelah dilihat-lihat mirip sih sama jiming Ya iyalah papanya Iya iya Ah kan aku papanya jiming Ah Maunya aku jodohin sama adik aku si jiming Aku ngomong apa ke papanya Shhh Welcome to Gamcon Village Mereka Dari Tari 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 ada yang dimana-mana ya, foto store di flip gitu nanti konsep oh konsepnya yang mana? flower concept hei, drama semayah hei, drama semayah ih, lucu banget anjay, tenteng banget loh cakep banget dan ga yg 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 engin? ya, oke, good, perfect oke okay action love 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 go 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 love go 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 okay cut Arizona action love 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 okay cute okay cut nice Nice Ini yang ke-3, track 3 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Demi black pink ice cream Soalnya warnanya hitam, pink Abu sih, abu tua Kayak ice cream pada umum ya Strawberry itu, sama charcoal ya? Iya Aku menemukan spot yang lucu banget Yang tangga-tangga kecil gitu Terus di gang sempit Tapi warna-warni Setiap tangganya ada Apa namanya, sketch yang beda-beda Dan warna-warni Lucu banget ya, buat foto disini Jangan lupa foto disini ya guys Kalau disini Oh One Ini ga berbentuk. Harus sabar begini, masalahnya kita kelaperan ya. Masalahnya kita kelaperan, jadi kita udah ga sabar. Pake sendok aja udah kalian. Iya ga sih? Jadi bibir banget. Taraaaan! Lumayan banget. Lumayan lah ya. Cheers. Cheers. Dua doa. Nama enaknya. Enak kan seakan nasi? Enak. Jadi kalo misalkan kalian mau nyobain takalbi, rekomendasi kita ada dua. Ada dua. Kalo misalkan kalian suka pedas, itu jangin takalbi. Itu kemarin kita nyoba di ikan nam. Sebenernya doang dia juga dulu ada, cuman udah utup. Premium jangin takalbi. Seorangnya kalo gak salah kemarin itu 11 ribu ya? Iya. Perang 11 ribu won. Iya. Mirip-mirip sama ini sih. Mirip-mirip. Kalo jangin takalbi itu ada samnya. Kita bisa bikin crepe. Oh iya. Kalo disini ga ada. Tapi kalo kalian suka yang pedas, gurih banget. Lebih pedas dan gurih yugane. Sama-sama enak, sama-sama terkenal dua-duanya. Pake pickles atau danmuji. Enak banget. runter coba pake sifat. Memang pake sifat. Hmm. 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 Udah guys kita makan dulu ya. Makan dulu ya. Bye. Mau kemana? Kita sekarang mau ke Hyundai 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 Beach Hyundai Selain gue angkali, kan Hyundai Beach ada lagi Nah kita penasaran ada apa disana Katanya banyak Hyundai Nah itu, bacain Dining Main Auto Kita Buk Ruk Stasiunnya udah bingung-bingung Hehehe Aniyah Cikgu Ya Jangan Jangan selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati nggak kerasa kayak ada sejam bikin konten tiba-tiba udah tiba-tiba udah jam 5 lebih pas tanem udah tanem sunsetnya cepet nih disini tuh cekot banget Indonesia tuh harus bersyukur banget punya pantai dimana-mana orang tuh bela-belain ini kayak udah hampir winter ya musim dingin di bawah 20 derajat mereka pulang sekolah pulang kerja ke pantai cuman buat foto-foto pinggir laut duduk-duduk main-main air sedangkan kita banyak banget ya pantai di Indo ya Korea cuman ada di Busan ya salah satunya ada banyak sih cuman yang paling terkenal di Busan cuman ya kayak liat orang dingin-dingin kesini tuh kayak wah jadi punya pantai itu is the privilege aku doain temen-temen yang belum pernah kesini belum kesampaian kesini semoga bisa kesini ya amin amin jadi ayo pulang Tanggan di atas? Tanggan di atas, tangganya pink Banget Bawah pink atas kuning Wow Di kuning Aku kepo kenapa ini populer banget gitu Tadi sampe wedding list tadi kan Coba, what do you think? Ini yang milk cream, umpe tumpe tumpe Milk creamnya Enak sih, dingin gitu Apa ya, kayak rasa milk cream cuman gak bikin enak Mungkin baru pertama kali ya Tapi emang enak Gukah milk creamnya Gak terlalu manis, ringan Gak bikin enak yang Aduh manis gitu Enggak Effort banget pak Berlimpah sih like ya Mayan enak Mayan enak Cuman Karena ini raspberry beneran Ini dalemnya tuh asem Asem buah gitu Sehat ya? Sehat, cuman Dari dulu memang Aku kurang suka donat yang Asem Aku yang suka Makanya aku pesan Kamu ya? Raspberry ya Kesukaan aku ya Wuuuuh Kita sempet ke Seoul gitu Cafe cuman tulisan kecil doang Sisanya cuman kayak Desain biasa aja Bukan yang marketing Jadi kita insert Kita insert Iya nih nih Cuman gini doang ya Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa tuh Seminimalis Seminimalis itu Wow Bukan yang Lucu banget ini Tapi orang-orang pada tau Penuh semua Mengaruh, elegan Simple dan elegan Foto ini Dan harganya cukup pricey Tapi rame gitu lah Instagrammable Instagrammable Balon Kamu mau apa? Mau rose kayaknya Yang itu Ya, itu Oke Itu ada kimchi, ada derimuji Ini apa? Telur puyuh? Boleh Nah yaudah itu satu ya Let's go Hei lucu Udah aku udah jadi Oh Jay Cheese Cheese wow bagus sekali Ntar dia melt Udah makan ya Dari awal aku Sampai di Korea Ini yang pengen aku lakukan Ini simpel banget Kayak kita malem-malem Ini hari terakhir kita di Busan Malem Cepet ya Kayak cuman ngeliat pantai gitu Happy banget rasanya Kayak makan Makannya cuman ramen doang Padahal ya happy So ya Ntar lagi kita balik ke Indo It's been Three weeks More than three weeks Almost a month Ntar lagi kita diusir ya Gak kerasa Gak kerasa Soalnya Visa kita itu kan maksimal satu bulan ya Iya Kita berapa tiga setengah Kita setengah minggu Ntar lagi sebulan Ntar lagi kita diusir Kalau lewat sebulan kita di deportasi Terus gak boleh ke Korea lagi Anyway Tapi trip kali ini Ngerasa gak sih beda banget Beda banget sih Trip kita ke Korea sebelumnya Ataupun ke luar negeri sebelumnya Iya beda banget sih Iya Kita kan disini Gak mau jadi turis kan Iya Pengen santai Walaupun ya di Busan Kayak ini nih Kita jadi turis juga Karena Kita belum pernah kan Iya Ini trip ke Busan itu Dadangan ya Iya trip ke Busan Iya pengen ke Busan deh Awalnya gak ada tuh trip ke Busan Di Busan Dua malem Tiga hari dua malem Sebelumnya kita di Seoul Di Seoul kita hampir Tiga minggu Di Seoul juga bukan di Seoul ya Di pinggir Di Suburban Gyeonggi Do Gyeonggi Do Kita disana tiga minggu Beda banget Sama trip-trip sebelumnya Karena kita gak jadi turis Kita jadi warga lokal Bukan jadi orang Korea ya Kan maksudnya Kita disini bener-bener Kayak Yang ngelakuin apa yang kita mau aja Perlahur lah ya gitu ya Iya Soalnya ngerasa gak sih Kalo di Jakarta Kita gak pernah libur Iya Bahkan hari minggu pun Iya Aku masih bekerja Aku masih ngurusin ini Ngurusin itu Kadang ada event Kayak Senin Selasa dihajar Ya udah deh gak apa-apa Senin Masih bisa Masih bisa Badan itu udah capek banget Mental juga capek gitu ya Kita perlu berhenti gitu Dan akhirnya Setelah covid Ini adalah perjalanan pertama Kepala yang kita lakuin Ya Abroad Jadi Apakah kamu senang? Senang 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 Karena Beda dengan Yang Sebelumnya Sebelumnya Kita Nge-vlog terus Gitu Kita bikin konten Dancing public Gitu It's time for me to Listen To myself Itu penting banget Ya What I want Itu penting banget Instead of what others want Ya aku pengen Aku pengen Cara suasana baru Aku pengen Ke Korea Negara yang udah sering aku kunjungin Tapi tidak sebagai turis Tapi ya Kayak orang lokal aja gitu Just enjoy Being here Enjoy staying here And do whatever we wanna do Without thinking About Works Atau Konten Ya kalo kita bikin konten pun Yang kita mau gitu kan Dan itu juga kadang danakan juga Iya Yuk Lucu yuk Dibilang egois ya Egois tapi satu sisi sehat buat kita Tapi menurut aku sih itu gak egois Itu gak egois ya Karena Apa Dari sendiri Apa Kamu kalo gak Ngedekerin diri sendiri itu Itu yang egois Iya sih ya Makin capek nanti mental Soalnya Kalo misalkan Kamu udah Gak pedul sama diri kamu ya Hancur diri kamu gitu Kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi Ngedengerin orang lain gak ada habisnya ya Kayak kita udah pernah dan Dulu basking Dua derajat suhu Ampe ingusan di home day Dance-dance di jalan Collab sama Idol Ampe BIG Kita udah ngelewatin itu semua gitu Sekarang saatnya sesuatu yang berbeda Disini Aku potong rambut Potong rambut juga Di salon Korea Dulu kayak gak punya duit kan Liat kayak Ah potong rambut 500 ribu Gak Gak punya duit Gak berani nyoba gitu Ngerti gak sih Kayak Sekarang I can do whatever I wanna do Kayak ya Maksudnya gak boros-boros banget juga sih Cuman kayak Lebih ke Pengen experience Pengen tau Pengen tau Kemarin sejuta tuh aku potong rambut Tapi aku seneng Ya gak apa-apa Ya uang bisa dicari ya Tapi experience Belum tentu Moment Moment Right Yang nonton nih pasti juga yang setia nontonin kita sih Yang pengen tau Upgrade kehidupan kita Tau banget kayaknya mereka dulu kita Awal-awal traveling Bingung ya Konten gimana Kayak Aduh nanti orang tau dong kita Misalnya traveling gitu Tidur berdua gitu kan Maksudnya sekamar berdua gitu Sekarang kayak Udah nyantai banget gitu Karena Ya kayaknya udah pada tau juga ya Karena kita kemana-mana emang nyamannya berdua Masa iya hotel sendiri-sendiri Kecuali Kalo rame-rame kan Iya gak sih? Iya Soalnya ngapain juga maksudnya berdua Mahal juga Mahal juga Dan Kocaknya adalah Maksudnya orang mikir ya Kalo berdua Ntar ngapa-ngapain Aduh Don't judge a book by its cover Kita pacaran 9 tahun Tapi kan kita gak pernah ngapa-ngapain Kita tuh nonton Netflix aja udah bahagia gitu Nonton ke bioskop Nonton Netflix Jalan-jalan kayak gini Liatin pantai gitu tuh udah bahagia banget Ya Gila Seru banget Gak kerasa ya Gak kerasa Tinggal 2 hari lagi loh kita ke Indonesia Ya it's been almost a month So far And I can't wait To be back To Indonesia Kayak udah sampe di titik kayak Aduh pengen pulang ke Indo gitu Iya kan? Bener-bener Nanti kalo kangen Korea tinggal balik aja lah ya Wah Yuk dingin Ya dingin banget nih Berapa derajat Dingin banget Angin pantai gitu Kayak 4 derajat deh Seru tapi Iya Yaa Yaa Wuuu Closing ya Closing ya Closing dulu Closing dulu Sarangnya Uuuu Uuuu Jee Jee Tm 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 Terima kasih.